selamat datang kembali di channel kita channel kreatif dan inovatif salam kreatif dan inovatif dari saya Wahyu Rahmanto itu persiang ini pertagi ini ya ini kita ada unit di unit BC318 kita akan running ya untuk engine kita kemarin habis overhaul ya overhaul engine dan juga overhaul hydraulic pump ya dan ini terjadi kekosongan oli ya pada sistem hidrolik dan nanti kita akan isi di sini kita udah siapkan kita pakai panah oil untuk olinya ya nah ini eh unit ini sudah berkisar setengah tahun ya bahkan lebih kayaknya tidak apa dalam keadaan ini ya off ya kita lakukan overhaul dulu dan ini kemarin ada apa kekosongan oli di sini ini udah kita di drain nah sebaiknya sebelum kita running kita lakukan eh kita running engine ya Nah kita harus eh isi dulu ya untuk hidrol hidroliknya ini nanti kita flashing karena apa karena ini sudah lama dari lama terjadi kekosongan sebaiknya di diisi dulu lalu di flushing sedikit baru kita isi eh apa olihidrolik sampai level ya dan yang kedua sebelum kita langkah yang sebelum kita hidupkan kalau sudah kita install itu ya maka kita harus isi dulu kita refill kita isi di sini di control valve ini akan terjadi kekosongan juga ya Nah ini kita penuhkan dulu ya kita isi dengan olihidrolik sampai penuh supaya tidak terjadi kekosongan di dalam sistem dan nanti di saat unit bekerja sudah ada standby oli duluan ya jadi udah ada duluan oli yang melumasi si sistem dari control valve ini karena ketika apa kita running ini dalam keadaan kosong biasanya ada sedikit gesekannya yang tanpa pelumasannya seperti itu sebenarnya yang paling fatal adalah di hidrolik pumpnya ya hidrolik pumpnya itu harus kita isi dulu ya sebenarnya nanti di alirkan dari saksian itu kita drain apa kita bleeding dulu kita bleeding kita keluarkan untuk udaranya ya dan supaya si eh di dalam sistem si ini hidrolik pump ini teraliri oli jangan sampai di saat nanti kita cranking kita running engine dalam keadaan kosong di dalam apa hidrolik pump tersebut nanti akan terjadi noise ya kek seperti itu Nah itu akan berakibat me ini ya terjadinya keausan juga dalam interpart sih hidrolik pump karena belum ada pelumasan dia di air dihidupkan ya dia sempat terjadi kekosongan tadi nah sebaiknya seperti itu ya kita isi dulu kita bleeding dulu begitu pula dengan ini kita isi penuhi kita drain dulu di bawah ya untuk membuang apa ya intinya membuang partikel di dalam ini yang udah lama misalkan ada eh apa ada di berdebris atau ada apa fernisnya bisa terbuang oleh drain kalau di saat kita drain tadi nanti ya kita isi kita drain di bawah baru kita isi lagi tutup begitu pula di hidrolik pump baru kita bleeding seperti itu ya mungkin itu aja untuk per pagi ini kita nanti akan lakukan pengisian oli hidrolik ya baru kita akan running untuk engine nya kita tes performa oke sekian dari saya assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh dan semangat pagi selamat menikmati selamat menikmati